Intro Hai sahabat Zodiac AID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Ramalan Zodiac Mingguan tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret tahun 2022. Taurus fokus pada tujuan, Kanser terima kabar baik. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik, gabung, atau join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Ramalan Zodiac Mingguan tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret tahun 2022. Taurus fokus pada tujuan, Kanser terima kabar baik. Dalam artikel ini terdapat Ramalan Zodiac Mingguan untuk hari besok Senin tanggal 28 Februari hingga minggu depan tanggal 6 Maret tahun 2022. Ramalan Zodiac Mingguan kali ini akan mencoba memprediksi kehidupan Anda. Secara terangkum untuk seminggu ke depan dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret tahun 2022, dalam Ramalan Zodiac Mingguan di Katan Taurus untuk fokus pada tujuan, sementara Zodiac Kanser akan mendapatkan. Kabar baik. Nah bagaimanakah Ramalan Zodiac Anda selengkapnya untuk seminggu ke depan mulai dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 6 Maret tahun 2022? Simak Ramalan Zodiac Mingguan berikut, untuk hari besok Senin tanggal 28 Februari hingga minggu tanggal 6 Maret tahun 2022, yang dirangkum oleh Mas Agung Zodiac Aidi, sebagai berikut. 1. Aries Hari-hari pertama dalam seminggu sepertinya tidak akan sepenuhnya berawan. Matahari di Pisces memberikan imajinasi yang kaya dan imajinasi yang hidup. Bahkan jika awan berkumpul, Ramalan Bintang Mingguan Aries menyarankan untuk menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Aries seharusnya tidak memiliki masalah keuangan tertentu di tengah minggu, meskipun seseorang tidak dapat menjamin. Jika Anda tidak ingin terjerumus dalam pinjaman, tunda pembelian besar. Fokus pada tabungan, cari sumber pendapatan baru. Setelah kekayaan Anda meningkat, Anda dapat membelanjakannya dengan bebas. Di akhir minggu, akan ada kesempatan untuk beristirahat dari kekhawatiran. Jangan menyerah pada ide-ide Anda, gunakan waktu luang Anda sesuka Anda. Ramalan Bintang Mingguan untuk Aries merekomendasikan untuk melakukan hobi, lebih disukai yang kreatif. Bahkan satu pekerjaan yang sukses akan membantu Anda untuk percaya pada diri sendiri, dan pada saat yang sama menghasilkan keuntungan. 2. Taurus Mampu fokus pada tujuan Anda di awal minggu akan terbukti sangat membantu. Matahari dalam tanda Pisces adalah periode frustrasi batin. Agar pengalaman tidak meracuni kehidupan, horoskop Mingguan Taurus menyarankan untuk mengidentifikasi masalah utama. Jika Anda tidak puas dengan pekerjaan itu, mulailah mencari lowongan. Kekecewaan dalam cinta bisa ditenggelamkan oleh kesan-kesan baru. Di tengah minggu, Taurus harus lebih rasional. Merkurius dalam tanda Aquarius diberkahi dengan pikiran dan akal yang tajam. Dengan menyerah pada keinginan Anda, Anda akan kehilangan waktu. Cobalah untuk terlihat, tunjukkan posisi hidup yang aktif. Ambil peningkatan keterampilan profesional Anda, dalam kehidupan pribadi Anda masih lebih cerah dari yang Anda kira. Akhir pekan menjanjikan untuk menjadi sangat sukses, banyak yang akan tertarik dengan urusan Anda. Bulan dalam tanda Aries menghasilkan kemauan untuk bersaing dan bertarung. Jika ada perasaan bahwa Anda diremehkan, ramalan bintang mingguan untuk Taurus meyakinkan, jangan khawatir tentang ini. Orang-orang di sekitar Anda akan berubah pikiran secara drastis, Anda akan menemukan diri Anda menjadi pusat perhatian semua orang. 3. Gemini Intuisi di awal minggu akan sangat kuat, jika Anda mempercayainya, Anda akan menjadi pemenangnya. Ketika matahari berada di Pisces, naluri alami menuntun seseorang ke arah yang benar. Ramalan bintang mingguan Gemini menjanjikan kemajuan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Anda akan dapat memperbaiki kesalahan lama, berhasil menyelesaikan kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini. Di tengah minggu, Gemini akan terlalu banyak bicara. Ide Anda mungkin tidak disukai semua orang, terutama orang tua Anda. Melankolis dan apatis akan menguasai Anda di akhir pekan, dan ini bisa menjadi masalah. Jika Anda tidak ingin menjadi lalat yang mengantuk, ramalan bintang mingguan untuk Gemini meyakinkan Anda, Anda dapat bergembira tanpa harus melakukan aktivitas fisik. 4. Kanser Di awal minggu, kanser tidak boleh mengambil langkah radikal. Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, mulailah dari yang kecil, seperti mengubah gaya rambut atau gaya berpakaian Anda. Jaga keindahan tangan dan wajah Anda, kesempurnaan dalam detailnya. Kanser di tengah minggu dapat menerima kabar baik. Namun jangan menunggu pesta diatur untuk Anda, buat sendiri. Ada banyak alasan untuk bersuka cita. Di akhir pekan, hal-hal sederhana akan berhasil yang tidak membutuhkan banyak usaha. Di bawah bulan di Aries, kepentingan pribadi muncul ke permukaan. Jika Anda tidak dapat memutuskan cara terbaik untuk menggunakan waktu luang Anda, horoskop mingguan kanser merekomendasikan untuk fokus pada kehidupan sehari-hari. Rapikan rumah, toko, atau taman Anda, sederhana dan efektif. 5. Leo Saat-saat menegangkan di awal minggu hampir tidak mungkin. Dengan matahari di Pisces, orang-orang sangat memperhatikan satu sama lain. Horoskop mingguan Leo menjanjikan, kedamaian akan memerintah dalam hubungan bisnis dan pribadi. Anda akan merasakan lebih banyak perhatian dan rasa hormat dari biasanya. Setelah memenangkan simpati atasan Anda, cobalah untuk tetap tertarik pada orang Anda. Rumah tangga dan Leo yang hemat di tengah minggu akan menunjukkan keajaiban kecerdikan. Di bawah pengaruh Merkurius dalam tanda Aquarius, pemahaman tentang perasaan dan keinginan Anda muncul. Selama akhir pekan, Anda dapat membangun kredibilitas Anda. Jika Anda melihat bahwa anak-anak di luar kendali, Ramalan bintang mingguan untuk Leo merekomendasikan untuk menunjukkan kelonggaran. 6. Virgo Di awal minggu, kamu bisa sakit jika ceroboh. Ramalan bintang mingguan Virgo mengingatkan perlunya berpakaian untuk cuaca. Minum teh yang meningkatkan pertahanan tubuh. Dalam cinta, tunjukkan ketegasan seperti itu, jangan menjadi lemas. Virgo di tengah minggu tidak akan mau membebani diri dengan kekhawatiran. Jika Anda bosan dengan kehidupan yang monoton, jangan terlalu mementingkan masalah. Nikmati semua yang ada di sekitar Anda. Bahkan masalah bisnis bisa menjadi awal dari sesuatu yang baik. Berhati-hatilah dengan masalah keuangan Anda di akhir minggu. Ramalan bintang mingguan untuk Virgo merekomendasikan untuk menjauh dari operasi berisiko. Dalam panasnya kegembiraan, Anda bisa kehilangan semua modal Anda. Tunda kesepakatan, buang investasi, tetapi pengeluaran kecil tidak akan merusak anggaran Anda. 7. Libra Bukti kegigihan Anda di hari-hari pertama dalam seminggu adalah perhatian dari lawan jenis. Ramalan bintang mingguan Libra percaya bahwa Anda dapat memikat siapapun, termasuk kolega yang tidak dapat didekati. Manfaatkan momen ini untuk memajukan karir Anda. Tindakan Libra di tengah minggu akan akurat dan terverifikasi. Jika Anda merasa tidak dapat mengatasi masalah, terburu-buru dan mengalami ketidaknyamanan, hentikan usaha ini. Topik gaya hidup sehat di akhir pekan akan sangat relevan. Ramalan bintang mingguan untuk Libra merekomendasikan untuk tidak meningkatkan suasana. Dengan menunda bagian dari pekerjaan, bahkan yang signifikan, Anda tidak akan kehilangan apapun. Untuk memaksimalkan waktu Anda, pergilah mendaki. Namun, perhatikan bahwa ada risiko cedera. 8. Scorpio Jangan khawatir jika minggu ini tidak dimulai seperti yang Anda inginkan. Jika Anda diliputi oleh kepanikan, ramalan bintang mingguan Scorpio menyarankan Anda untuk fokus pada orang lain. Carilah bantuan dari atasan Anda. Atur liburan yang tidak direncanakan dengan keluarga Anda. Komunikasi adalah keselamatan Anda. Pada pertengahan minggu, Scorpio akan bosan dengan emosi yang berlebihan. Sehingga mereka akan rajin menekannya. Jika sesuatu yang terjadi tidak Anda sukai, tidak sesuai dengan gambaran dunia yang biasa, bertarunglah. Ingatlah untuk melakukan latihan pernapasan untuk menjaga keseimbangan. Di akhir minggu, akan ada hal-hal baru yang akan Anda lakukan dengan antusias. Horoskop mingguan untuk Scorpio meyakinkan, menghabiskan waktu membaca buku, menonton tutorial, Anda akan belajar banyak hal berguna. Jika belajar di latar belakang, lakukan hal lain yang lebih menarik. 9. Sagittarius Melakukan hal-hal seperti biasa akan membantu Anda menyesuaikan diri dengan suasana hati yang damai di awal minggu. Horoskop mingguan Sagittarius menyarankan untuk mengatur segala sesuatunya di rumah atau di desktop. Pekerjaan monoton akan membantu Anda mengumpulkan pikiran Anda. Dalam kehidupan pribadi Anda, besiaplah untuk mempertahankan cinta Anda. Di tengah minggu, Sagittarius akan memiliki sesuatu untuk dilakukan selain rumah dan pekerjaan. Apakah Anda memimpikannya hadiah, pujian, dan perhatian yang meningkat dari lawan jenis, ubah pendekatan cobalah berpakaian menarik, cerah, beli beberapa hal baru yang modis. Hati-hati dengan uang Anda di akhir minggu. Ramalan bintang mingguan untuk Sagittarius percaya bahwa Anda harus menahan diri dari transaksi, pembelian besar, termasuk pakaian dan perhiasan mahal. Anda terlalu gelisah untuk menilai situasi keuangan Anda dengan bijaksana. 10. Capricorn Banyak yang akan berjalan dengan baik di hari-hari pertama dalam seminggu, meskipun mungkin ada cegukan. Ramalan bintang mingguan Capricorn memprediksi bahwa Anda akan merasa nyaman di mana-mana. Perjalanan itu tidak akan melelahkan Anda sama sekali, sebaliknya, itu akan meninggalkan kesan yang menyenangkan, dan seorang kenalan baru akan menjadi takdir. Di tengah minggu, Capricorn aktif, bahkan sedikit cerewet. Urusan keuangan akan berjalan dengan baik, proyek baru, klien yang menguntungkan, transaksi besar. Anda akan dapat menyetujui kegiatan bersama dengan siapapun. Meskipun di sini banyak yang akan tergantung pada minat Anda. Akhir pekan akan ditandai dengan kreativitas. Horoskop mingguan untuk Capricorn meyakinkan, inspirasi memunculkan inspirasi. Terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan kreativitas. Cobalah untuk mengubah ruang di sekitarnya, bermain dengan desain apartemen atau taman. 11. Aquarius Tidak ada jumlah kesulitan di hari-hari pertama dalam seminggu yang akan menyesatkan Anda. Ramalan bintang mingguan Aquarius menyarankan untuk mengatur kencan romantis. Apakah Anda sudah lama menikah, atau, sebaliknya, baru saja bertemu, atur sesuatu yang agung. Pada pertengahan minggu, Aquarius akan gagal, menjadi kurang perhatian dan waspada. Jangan memaksakan diri untuk hidup sampai batas, cobalah untuk melonggarkan kendali. Jika secara internal Anda memprotes sesuatu, maka ada bahaya di depan. Biarkan intuisi Anda bekerja untuk Anda, itu pasti tidak akan menjadi lebih buruk. Jangan khawatir jika Anda harus melakukan perjalanan bisnis di akhir minggu. Ramalan bintang mingguan untuk Aquarius menyatakan, waktu yang dihabiskan di jalan bisa bermanfaat. 12. Pisces Intuisi di hari-hari pertama dalam seminggu tidak akan mengecewakan Anda. Ramalan bintang mingguan Pisces percaya bahwa Anda akan mendapatkan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Rasa ingin tahu Pisces di tengah minggu akan merangsang pertumbuhan profesional dan pribadi. Bahkan jika pekerjaan Anda bukan tentang dokumen dan angka, Anda akan hebat dalam menangani sejumlah besar informasi. Pengetahuan Anda akan membuat kesan yang menyenangkan pada lawan jenis. Pada akhir minggu, Anda akan diliputi oleh kegembiraan, keinginan untuk menguji kekuatan diri sendiri. Horoskop mingguan untuk Pisces memperingatkan, ada kemungkinan besar cedera, luka bakar, kebakaran, kecelakaan. Hentikan olahraga ekstrim sambil beristirahat di alam, ikuti aturan keselamatan. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang Ramalan Zodiac Mingguan tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret tahun 2022, Taurus fokus pada tujuan, kanser terima kabar baik. Dan untuk Zodiac lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu Gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai Dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian. Deskripsi, terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022, juga informasi unik menarik tentang Ramalan Zodiac Mingguan tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret tahun 2022, Taurus fokus pada tujuan, kanser terima kabar baik. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.